Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa hari ini kita akan belajar mengenai tutorial chat GPT bagaimana cara menggunakannya apa itu chat GPT? adalah generatif retraining transformer tentu saja formatnya menggunakan chat atau percakapan yuk kita belajar cara menggunakannya mudah dan cepat chat GPT kita buka disini chatopeneye.com nah ini kita enter chat GPT ini sangat-sangat menarik perhatian publik dan menjadi kontroversi banyak yang setuju dan banyak yang tidak setuju karena chat GPT ini sebenarnya adalah sebuah chatbot artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mampu meng-generate atau membuat prediksi talimat atau membuat karya tulis yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya dan itu sangat-sangat sangat-sangat zero plaguration nah ini ya sudah terbuka chatopeneye.com kita klik sign up kita klik sign up karena kita belum punya kemudian create your account kita langsung klik disini continue with google untuk mempercepat langkah kita kita klik openeye.com email yang kita miliki kita masuk melalui email kita nah ini dia sudah keluar kita masukkan tanggal akhir dan kita continue kita verifikasi nomor hp yang lewat yang namanya SMS jadi bisa lewat WhatsApp bisa lewat SMS kita tinggal pilih nah ini kita masukkan kodenya sekali pakai jadi nanti kalau berikutnya lagi kita masuk nah ini dia seperti ini this is a free research preview jadi disini don't share any sensitive information in your conversation tidak boleh meng-share informasi sensitif di dalam percakapan di dalam chat kita klik next kemudian nah ini dia kita lihat ya kita klik disini di pojokan ada new chat klik new chat kita akan mengirim sebuah pesan ke robot bot bot chat ini saya mau dia menjawab mengenai itu gerhana matahari terjadi ketika dia mampu menjelaskan sebuah pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang baru dan ini bisa digunakan untuk membuat menulis atau membuat blog dan memang zero penjelaskan ya nah ini dia adalah mesin pintar dan jawabannya ini tidak ada di google coba kita buktikan ini kalau dia pernah ada di google begitu kita copy disini di browser maka akan muncul sama persis apakah itu sumbernya dari nah ini mirip-mirip dengan ini tapi tidak sama ya kan jadi dia mampu menjelaskan atau membuat kalimat-kalimat baru yang belum pernah ada sebelumnya coba kita masukkan ke browser nah ini sekarang kita mau membuat puisi suruh dia buatkan puisi tentang gerhana nah dia mampu membuat puisi yang benar-benar baru namun memang seperti ini ya kalimatnya sedikit agak kaku karena dia dalam rompah lumayan lumayan bisa dimodifikasi lagi kan nah kita mau membuat puisi dalam bahasa inggris ek point about solar eclipse ini pakai bahasa inggris ya lihat nih terakhir 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 ini benar-benar masih baru sekali belum ada belum pernah ada di browser manapun ya di webnya coba kita cari kalau dia memang memiliki kemiripan akan muncul di sini ya lain kan benar-benar beda banyak-banyak contoh-contohnya untuk menggunakan cek cipi sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.